Anda kembali menyaksikan debat kedua calon presiden 2019 Boleh tepuk tangannya meriah sekarang Dan kembali kami ingatkan mohon tenang pada saat para capres menjawab Tentunya ini agar kita bisa mendengarkan substansial dan clear tentunya dalam debat kedua kali ini Baik dan para capres juga bisa mengeksplor panggung yang telah kami sediakan dengan handy mic Baik dan langsung di segmen ketiga ini calon presiden kembali akan menjawab pertanyaan yang telah disusun oleh tim panelis Dan tema di segmen ini adalah sumber daya alam dan lingkungan hidup Baik langsung kami akan membacakan pertanyaan tema sumber daya alam dan lingkungan hidup yang telah dipilih oleh capres 02 Dan pertanyaannya adalah Pencembaran lingkungan yang bersumber dari limbah industri dan rumah tangga Sampai pada titik kritis yang membahayakan kesehatan manusia dan mengancam hilangnya hak atas lingkungan yang baik dan sehat Ini diamanatkan dalam pasal 28H ayat 1 undang-undang dasar 1945 Pertanyaannya adalah Apa langkah strategis Bapak untuk mengatasi akar masalah pencemaran lingkungan dan menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat Waktu Bapak sama seperti tadi 2 menit dimulai ketika Bapak berbicara Memang benar lingkungan hidup adalah sangat kritis karena menyangkut masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita Apabila saya diberi mandat untuk memimpin pemerintah Republik Indonesia saya akan tentunya menegakkan hukum Law enforcement penegakan hukum harus dilaksanakan dengan tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan Di banyak tempat selama puluhan tahun perusahaan-perusahaan besar justru melanggar meninggalkan limbah Tidak mau bayar pajak yang sebenarnya untuk bersihkan limbah Dan kong kali kong pat gulipat dengan pejabat-pejabat sehingga sering lolos dari kewajipan-kewajipannya Jadi ini kembali adalah komitmen saya akan menegakkan pemerintah yang bersih Yang tidak akan kong kali kong dengan orang-orang yang melanggar yang melaksanakan pencemaran lingkungan Kemudian sebagai contoh saya akan pisahkan Menteri Kehutanan kok dijadikan satu sama lingkungan hidup Yang satu KLH harus mengawasi Menteri Departemen Kehutanan Kok jadi satu jadi ini segera akan kita pisahkan Sehingga KLH akan benar-benar menegakkan masalah lingkungan hidup Tidak jadi satu Ya ini sering menjadi masalah Kemudian juga izin-izin akan kita perketat Amdal harus dilaksanakan Tidak ada jalan-jalan pintas untuk amdal yang sangat cepat Seling secara legal ada Waktu sudah habis Bapak Tapi kadang-kadang itu eto-eto Amdal yang eto-eto Waktu sudah habis Bapak Terima kasih Ya terima kasih Selanjutnya Mohon tenang Mohon tenang Mohon tenang Dan baik kita langsung ke Capres 01 Kami persilakan menanggapi durasinya satu menit Dimulai ketika berbicara Silakan Kenapa dalam tiga tahun ini kita bisa mengatasi Kebakaran hutan Kebakaran lahan gambut Salah satunya adalah penegakan hukum yang tegas terhadap siapapun Sudah ada 11 Ini supaya dicatat 11 perusahaan yang diberikan sanksi denda sebesar 18,3 triliun Kenapa sekarang ini semua takut urusan dengan yang menaik kebakaran hutan Ilegal logging Karena kita tegas Penegakan hukum kita tegas terhadap pelanggar-pelanggar perusahaan lingkungan Yang kedua Juga kita telah memulai untuk membersihkan kembali Sungai-sungai yang sudah tercemar oleh polusi Salah satunya yang telah kita kerjakan adalah Sungai Citarum Citarum Harum Kami sangat berterima kasih sekali Atas dukungan seluruh masyarakat Jawa Barat Terhadap program ini Dan kita harapkan ini nanti akan beri contoh Sebuah perbaikan lingkungan yang baik Terima kasih Harap tenang Langsung waktunya Capres Harap tenang Capres 02 menanggapi kembali Waktunya Satu menit Silahkan Baik Saya tentunya selalu menghargai Kalau ada Tindakan-tindakan Yang benar-benar Melaksanakan Fungsi pemerintahan Jadi saya Dalam hal ini ya Saya mengakui Kalau demikian prestasi Bapak Ya kita hormati dan kita akui dan kita dukung Karena masalah Lingkungan hidup ini adalah masalah kita bersama Tetapi Saya juga Mengikuti Banyak sekali perusahaan-perusahaan Yang sangat besar Yang meninggalkan Pencemaran-pencemaran Lingkungan yang sangat besar Dan Yang Nilainya adalah jauh di atas Yang Bapak sebut tadi Ya Saya kira Pada saatnya nanti Mungkin Perlu Ada Investigasi lanjutan Tapi saya kira Sudah menjadi pengetahuan umum Di kalangan pakar Di kalangan pengamat Bahwa Pelanggaran Lingkungan hidup Banyak sekali dilakukan Dan masih merupakan PR bagi kita semua Terima kasih Baik Selanjutnya Kami akan bacakan pertanyaan Untuk Capres Nomor urut 01 Masih terkait tema Sumber daya alam Dan lingkungan hidup Waktunya masih sama Dua menit untuk menjawab Dan satu menit Untuk masing-masing menanggapi Baik Pertanyaannya Dalam visi dan misinya Para Capres menjanjikan Akan menjalankan Reforma Agraria Jika mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Poko Agraria tahun 1960 Dan TAP MPR nomor 9 tahun 2001 Tentang pembaruan agraria Dan pengelolaan sumber daya alam Bahwa reforma agraria Bertujuan Untuk menyelesaikan ketimpangan agraria Konflik dan kemiskinan Di pedesaan Pertanyaannya Bagaimana komitmen dan strategi Bapak Menjalankan reforma agraria Yang sesuai dengan Tujuan-tujuan tersebut Waktunya dua menit Dimulai ketika Bapak berbicara Silahkan Dalam dua tahun ini Kita telah Membagikan Konsesi-konsesi Lewat Perhutanan sosial Baik itu untuk masyarakat adat Untuk hak ulayat Untuk petani Untuk nelayan Yang dua tahun ini Telah kita bagikan Konsesi Sebesar 2,6 juta hektare Dari 12,7 Yang Kita siapkan Kita juga Mendampingi mereka Agar tanah-tanah yang sudah kita berikan ini Menjadi produktif Ada yang mereka tanami kopi Ada Ada yang mereka tanami buah-buahan Ada Ada yang mereka tanami jagung Banyak Artinya tidak hanya memberikan Konsesi lahannya saja Tetapi juga Mendampingi mereka Agar tanah-tanah itu produktif Dalam dua tahun ini Kita juga telah membagikan Sertifikat 2017 Setelah kita bagikan 5 juta Sertifikat Kepada Rakyat di bawah 2018 Setelah kita bagikan Lebih dari 7 juta sertifikat Untuk apa ini sebetulnya Agar mereka Memiliki Hak hukum Atas tanah yang Mereka miliki Hak hukumnya jelas Yaitu lewat Sertifikat tadi Dan dengan Sertifikat ini Mereka Bisa gunakan Untuk jaminan Untuk agunan Mengakses Permodalan ke bank Sisi ekonok Sisi hak hukumnya ada Sisi Akses ke Sektor keuangan Juga Mereka memiliki Inilah pentingnya Redistribusi aset Reforma agraria Yang Ini Akan terus kita kerjakan Target kita Seperti tadi yang sudah Saya sampaikan 12,7 Ini harus Terdistribusi Pada masyarakat Bukan untuk yang gede-gede Bukan untuk yang gede-gede Sudah habis Bapak Terima kasih Selanjutnya Capres 02 Kami persilakan Untuk menanggapi Bapak Waktu Bapak Satu menit Dimulai ketika Berbicara Silahkan Kami punya Pandangan Strategis Yang berbeda Yang Dilakukan Bapak Joko Widodo Dan pemerintahnya Menarik Dan Populer Untuk Satu Dua Generasi Tapi Tanah Tidak Tambah Dan Bangsa Indonesia Tambah Tiap tahun Kurang lebih Tiga setengah juta Jadi kalau Bapak Bangga dengan Bagi 12 juta 20 juta Pada saatnya Kita tidak punya Lagi lahan Untuk kita bagi Jadi Bagaimana nanti Masa depan Anak cucu kita Ya Jadi Kami strateginya Berbeda Kami strateginya Adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Bumi Dan air Dan semua Kekayaan alam Yang terkandung Di dalamnya Dikuasai oleh negara Baik Waktunya habis Selanjutnya silahkan Baik Harap tenang Harap tenang Baik Selanjutnya Baik kita lanjutkan Rakyat boleh Hak Waktunya sudah habis Pak Mohon maaf Mohon maaf Pak Sudah habis Sudah habis Pak Waktunya Terima kasih Selanjutnya silahkan Capres Mohon tenang Mohon tenang semuanya Mohon tenang Mohon tenang Baik selanjutnya Capres 01 Untuk menanggapi Untuk kembali menanggapi Waktu Bapak 1 menit Dimulai ketika berbicara Silahkan Rakyat Indonesia Yang saya cintai Pembagian Yang tadi Sudah saya sampaikan Hampir 2,6 juta Itu adalah memang Agar produktif Dan sekali lagi Kita tidak memberikan Kepada yang gede-gede Saya tahu Pak Prabowo Memiliki lahan yang sangat luas Di Kalimantan Timur Mohon maaf Sebesar Sebesar 200 120 ribu hektare Juga di Aceh Tengah 120 ribu hektare Saya hanya ingin menyampaikan Bahwa 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 Pembagian-pembagian Seperti ini Tidak dilakukan Masa pemerintahan saya Baik Masih ada waktunya Pak Baik Waktunya habis Kita berikan Apresiasi dulu Ayo Harap tenang Harap tenang Oke Tanggapan Capres Nomor 01 Menutup Sesi Debat Pertanyaan Panelis Namun kami masih ada Satu segmen Baik Segmen selanjutnya adalah Debat Eksploratif Antara Pasangan Antara calon presiden Tanpa ada Batasan waktu Tetaplah Bersama kami di Debat kedua Calon presiden 2019